I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please lord give me a sign, a sign Persib Bandung akhirnya menelan pil pahit, setelah 14 laga tanpa kekalahan di Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, Mark Klok dan kawan-kawan harus taklub dengan skor 0-2 dari Persib Kediri, pada pekan ke-22 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kendati demikian, pelatih Persib yakni Bojan Hodak, mengakui las rekor 14 kali tak terkalahkannya itu, akhirnya direnggut oleh skuad Macang Putih. Namun ia juga mengatakan, bahwa berhentinya rekor tersebut tetap saja tidak menyenangkan baginya, karena kekalahan itu terjadi di markas sendiri. Bojan Hodak pun mengakui, bahwa timnya memang bermain buruk, sehingga mereka begitu kesulitan menghadapi Persib Kediri. Setelah 14 pertandingan tak terkalahkan, kami akhirnya kalah. Ini bukan hal yang kami inginkan, meskipun tim kami bermain tidak terlalu bagus. Masalahnya ada pada pemain tengah, sehingga kami kalah melalui penalti dan tendangan bebas, ucap sang pelatih. Sementara itu, back Persib Bandung yakni Nick Kuipers, juga menyebutkan, bahwa kekalahan timnya dari Persib Kediri, bukanlah kesalahan dari lini pertahanan. Dia juga mengatakan, bahwa hasil buruk itu terjadi, karena tim maung Bandung mandul dan tak bisa membuat gol. Menurut pemain Belanda itu, lini pertahanan mereka tidak pantas untuk disalahkan. Adapun pasalnya, beberapa serangan yang dilakukan Persib Kediri, sebenarnya tidak membahayakan gawang yang dijaga Kevin Mendoza. Namun Persib hanya kurang beruntung, karena lawannya bisa mencetak gol melalui tendangan bola mati. Seperti diketahui, gol pertama tim Macan Putih, berhasil diciptakan oleh Renan Silva pada menit ke-48, yakni melalui titik putih. Sementara untuk gol kedua, Persib kembali harus kebobolan lewat eksekusi bola mati, yaitu melalui tendangan bebas dari Anderson Nasimento. Meskipun harus meraih kekalahan, Nick Kuipers pun kembali berharap, agar timnya bisa lebih banyak menciptakan peluang, serta lebih klinis di depan gawang, sehingga Persib Bandung bisa kembali meraih kemenangan. Bagaimana rasanya, ketika sedang menjalani fase sedang cinta-cintanya kepada seseorang, tetapi harus berpisah di tengah jalan? Ya tentu saja, semua pasti akan merasakan sakit, dan perlu membiasakan diri tanpa orang tersebut. Hal itu pula yang tengah dirasakan Persib Bandung, di mana kepergian Levi Madinda yang tak dipermanenkan statusnya, dengan alasan tak masuk skema pelati. Begitupun dengan Fred sebutuhan, yang harus berlabuh ke Malut United, karena alasan tugas dari instansinya. Pengaruh kehilangan Levi Madinda, dapat dilihat ketika Persib melakukan penyerangan ke sepertiga area lawan. Adapun biasanya ketika fase ini dilakukan, Madinda merupakan pemain yang menjadi penghubung, serta menjadi orang yang mengganggu konsentrasi back lawan. Madinda memang bukan tipikal playmaker stylist, ataupun nomor 10 klasik, akan tetapi, ia sangat rajin bergerak untuk menjadi penghubung antar lini, dan bermain 1-2 sentuhan cepat, sehingga irama serangan Persib Bandung lebih hidup. Sedangkan untuk Fred sebutuhan, kehilangan sang winger juga sangat terasa, ketika Persib membangun serangan dari sisi sayap. Pergerakannya sebagai winger produktif yang sering melakukan cutting inside, kemudian diakhiri dengan finishing mematikan, kini sudah tak bisa kita saksikan lagi. Perannya yang kini mulai diisi kembali oleh Febri Haryadi, yang notabenenya masih mengalami kesulitan dalam menemukan performa terbaiknya. Tusukan Freds ke jantung pertahanan lawan, memang sangat dibutuhkan Persib Bandung, mengingat kecepatan dan olah bola yang bagus dari sang pemain. Meskipun sebenarnya, kekalahan Persib Bandung di pekan ke-22 ini, tidak terlalu berdampak besar pada posisinya di klasemen. Persib Bandung masih menempati posisi ketiga dengan total 39 poin, yang membuatnya tetap bertahan di zona Championship Series. Namun, kekalahan tersebut sebenarnya harus membuat Persib lebih berhati-hati, mengingat mereka kini hanya berjarak 5 poin saja dari posisi ke-5. Seperti diketahui, Liga 1 di musim ini memberlakukan sistem playoff juara, di mana tim peringkat 1-4 akan diadu untuk memperebutkan gelar juara Liga 1.